Intro Tes nih ya, apakah berbuat baik langsung bahagia? Hah? Dengar ya Pak ya, apakah berbuat baik langsung bahagia? Belum tentu, tergantung niatnya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati. Allahummaftah lana hikmataka ya Allahumma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Al-mu'minul qawwi khairun wa'ahabu ilallah minal mu'mini da'if wa'fi kulli khairan. Mu'min yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding dengan mu'min yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi yang paling baik diantara kita, yang paling dicintai Allah diantara kita, itu paling kuat imannya. Makin yakin, makin baik. Makin yakin, makin bahagia. Makin yakin ke Allah, makin mulia akhlaknya. Makin yakin ke Allah, makin terjamin kehidupan dunia akhiratnya. Makanya hadirin sekalian, banyak orang yang ingin tambah tabungannya. Banyak yang ingin tambah penghasilannya. Banyak yang ingin tambah asetnya, padahal yang paling penting tambah imannya. Kenapa sholat barusan Isa ngelantur? Coba kalau mau jujur, berapa persen ingat ke Allahnya sholat Isa barusan? Ada yang datang ke sini sholat, eh kok imamnya bukan A'agim begitu? Pengen tahu sekali-kali diimamin A'agim terus ngelantur. Sampai tamat itu. Sholatnya husu tidak tadi, Bu? Bohong ya. Kalau tidak, ya tidak. Kalau kurang, ya kurang. Jangan sudah. Begini hadirin, sholat husu itu tergantung tingkat iman. Makin yakin ke Allah, makin husu. Makin kurang yakin, makin kurang husu. Nah, Ibu Bapak, suatu saat Rasulullah pun bersabda, A'yul mu'minina afdol. Siapa orang beriman yang paling afdol? Jawaban beliau, Ahsanuhum khuluqo. Orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi, kalau ada yang bertanya, kenapa ya? Dia ilmu agamanya banyak, Kelihatannya ke mesjidnya rajin, Tapi kelakuannya, Kok beda dengan ilmunya dan amalnya? Ibadahnya? Apa sebabnya? Kurang apanya? Ilmunya agama banyak, Da'wahnya juga banyak, Kemesjidnya juga rajin, Tapi kok kelakuannya tidak seindah semestinya. Ada yang kurang. Kurang apa? Kurang imannya. Banyak ilmu agama, Kalau kurang iman, Bisa jadi nambah sombong, Pak. Nambah berantem. Makin banyak ilmu agama, Kalau kurang yakin ke Allah, Tambah ujub, Merasa paling soleh, Merasa paling benar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam, Yang pertama diajarkan oleh Rasul, Itu adalah keyakinan kepada Allah. Ibu, 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 Kenapa Ibu kurang bahagia? Karena kurang? Kurang iman, Sudah pasti. Bisa dipahami tidak ini? Alhamdulillah, Sudah dipahami hadirin, Demikianlah hadirin sekalian. Tes nih ya, Apakah berbuat baik langsung bahagia? Dengar ya Pak ya, Apakah berbuat baik langsung bahagia? Belum tentu, Tergantung niatnya. Ibu, Ibu, Kalau Ibu masak untuk suami, Sarapan, Dimasakkan, Dimasak oleh Ibu makanan kesukaan, Suami, Ditata, Pak, Sarapan dulu Pak, Semua sudah siap. Terus suami berkata begini, Duh Bu maaf, Saya sudah janji, Mau makan roti bakar, Sama teman-teman sepedaan, Lain kali aja ya Bu ya, Maaf, Suami pergi, Jujur Bu, Bagaimana perasaan Ibu? Apa? Jengkel? Sebel? Kecewa? Marah? Kapok? Dengar Pak? Begitu, Berbuat baik, Kalau enggak pakai ikhlas, Kayak gitu tuh, Enggak ada bahagianya. Makanya yang paling penting dalam hidup ini, Sebetulnya bukan menambah penghasilan, Tambah penghasilan juga, Kalau kurang iman, Jadi tambah serakah, Koruptor itu Pak, Sudah kaya Pak, Tujuh tulunan juga cukup, Tapi kenapa maling terus? Nah, Jawabannya sederhana ya, Karena apa? Kurang iman, Mau penghasilan nambah, Mau gelar nambah, Mau aset nambah, Kalau iman kurang, Yakin kalau kurang, Repot. Nah, Sekarang cuma dua aja kuncinya ya, Dalam hadis suhi, Riwayat Muslim, Ajaban di amril mu'min, Sungguh mengagumkan, Oh, Keadaan orang yang beriman, Inna amrohu kullahu khair, Semua urusannya baik, Mau dipuji, Mau dicaci, Mau ada covid, Mau tidak ada covid, Mau sehat, Mau sakit, Baik, Dan tidak ada yang bisa begitu, Selain orang beriman, Jadi harusnya ya, Musim covid kemarin, Tidak usah bikin stres, Karena pasti ada kebaikan, Inna asabatu serra'u syakaru, Jika ketika Allah memberikan karunia, Dia bersyukur, Fakana khairullah, Maka itu baik baginya, Jadi yang membuat kebaikan bagi kita itu, Bukan sehat, Dapat rejeki, Bukan, Tapi syukur, Wa in asabatu serra'u syakaru, Sabar, Ketika ditimpa musibah, Fakana khairullah, Maka itu baik baginya, Ya, Makanya sekarang mah, Ada empat, Kunci amalan hati, Tanda orang beriman kuat, Mau tahu? Satu, Pokoknya Bapak Ibu, Belajar empat ini, Sampai paham, Lalu, Latih mengamalkannya, Insya Allah, Iman menguat, Satu, Kalau kita berbuat baik, Apapun kebaikan, Ingat ada kuncinya, Yaitu, Ikhlas, Tahu ikhlas, Tahu ikhlas, Jawab, Tahu ikhlas, Naik pertanyaannya, Paham ikhlas, Masih jauh, Kebisa ikhlas, Paham juga tidak, Tahu kuda, Tahu pak, Jangan ragu-ragu, Kalau tahu, Kalau tidak, Tahu kuda, Paham kuda, Paham kuda, Paham kuda, Paham kuda, Coba, Kalau telinga kuda, Kebelakang, Apa artinya, Nah, Gak paham, Boro-boro naik kuda, Ya, Jadi, Masalah kita tuh pak, Tahu ikhlas, Tahu, Harus ikhlas, Tapi susah ikhlas, Kenapa? Karena tidak paham, Makanya ibu bapak yang baik, Kalau belajar agama, Awali dengan ilmu ikhlas, Sebab, Belajar agama, Enggak ikhlas, Itu ilmu, Jadi sombong, Jadi ujung, Jadi sarana bertengkar, Ilmu agama itu, Susah diamalkannya, Yang kedua, Ini pembukaannya ya, Kita ini, Bukan malaikat, Pasti ada salahnya, Tapi kalau punya kunci yang kedua, Dia bisa mulia, Dicintai Allah, Apa kuncinya? Segera tompat, Ini wajah-wajah ini, Tenang-tenang begini nih, Punya dosa tidak? Sedikit banyak? Banyak, Banyak sekali, Jawab, Banyak sekali, Atau luar biasa, Banyaknya, Nah pertanyaannya, Berapa kali istighfar sehari, Kita istighfar, Kalau lagi jengkel, Astagfirullahaladzim, Itu tidak termasuk, Istighfar yang asli, Itu namanya, Modifikasi emosikan, Rasulullah, Rasulullah s.a.w. Tanpa dosa, 70 kali sehari, Ada 100 kali, Ada di majlis begini, Rasulullah s.a.w. 100 kali, Pak istighfarnya, Coba, Jadi masalah kita itu adalah, Kurang, Toba, Beramal, Kurang ikhlas, Bikin salah, Kurang toba, Udah kebayang kan, Penderitaannya, Nah yang ketiga, Kita ini senantiasa, Diselimuti, Dengan limpahan, Karunia dari Allah, Setiap saat, Tapi semua nikmat ini, Tidak membuat kita bahagia, Dan mulia, Kecuali punya kunci ketiga, Yaitu, Syukur, Tahu syukur bu? Takut salah nih ya, Tahu syukur? Paham syukur? Coba, Ini buat paham, Tolong jelaskan, Ibu, Oh, Kepokat, Tidak akan jawab lagi, Si Agi, Menjerumuskan, Ya saya menjerumuskan, Kejalan yang benar, Masalahnya kita itu adalah, Bukan kurang karunia, Tapi kurang, Syukur, Jadi kalau ada di antara kita, Kita kurang bahagia, Pasti karena kurang, Syukur, Yang terakhir, Wala nabluwannakum, Bishai'im minal khauf, Al-Ayah, Pasti Allah akan menimpahkan kepada kita, Sedikit, Bishai'im minal khauf, Sedikit saja dari, Ketasa takut, Kelaparan, Kekurangan harta, Jiwa, Buah-buahan, Wabashiri sobirin, Dan berikan kabar gembira, Bagi orang yang sabar, Jadi, Hidup ini, Pasti ada ujian, Tapi sedikit, Dibanding nikmat yang ada, Dan yang sedikit pun, Kalau kita bersabar, Ula'ika'alayhim, Salawatum mirrabihim, Warahmah, Wa'ula'ika, Humun muhtadun, Al-Baqarah 155, 156, Ya, Nah, Cuma empat itu, Kalau berbuat baik, Apa kuncinya? Baik, Kalau berbuat salah, Segera, Obat, Dapat karunia, Selalu, Ketika ditimpa ujian, Harus, Sudah itu, Nggak ada lagi yang lain, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!